Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembelajaran ke 1 pada subtema 2 Pada subtema 1, tema 2 ya Jadi kita ulangi Kita akan membelajari subtema 2, subtema 1, pembelajaran 1 Kita mulai ya Jadi subtema 1 pada tema 2 itu berbicara mengenai ini Rukun dalam perbedaan Jadi nanti diharapkan kamu mampu membelajari ini Tujuan pembelajaran pertama Kamu setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan Kamu mampu menyebutkan informasi penting Jadi disini kamu mampu menjawab pertanyaan apa? Apa itu? Apa itu proklamasi? Di mana terjadinya proklamasi? Kapan proklamasi terjadi? Siapa yang membaca? Mengapa harus ada proklamasi? Dan bagaimana proses terjadinya proklamasi? Jadi pada tujuan kali ini kalian diharapkan mampu menguraikan itu Menguraikan apa itu proklamasi? Di mana terjadinya proklamasi? Kapan proklamasi terjadi? Siapa yang membaca proklamasi? Mengapa harus ada proklamasi? Dan bagaimana proklamasi itu terjadi? Nah nanti kalian menuliskan jawabannya pada peta pikiran yang disediakan pada halaman Ini halaman 1 berarti nanti peta pikirannya pada halaman 2 ya Ini teks proklamasinya Jadi disini Jadi ini ada Lihat disini Sebelum saya lanjutkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak Jadi tonggak-tonggak itu pangkal ya Tonggak-tonggak boleh dikatakan Tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia Meskipun terdiri atas suku yang berbeda Rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Setiap tanggal 17 Agustus Nah nanti ini bisa kamu baca sendiri Mendengarkan petugas membaca proklamasi Tentunya yang dimaksud dengan pertanyaan Siapa yang membaca proklamasi Disini bukan petugas upacara ya Bukan petugas upacara Tapi maksudnya adalah Yang membaca proklamasi pertama kali Nanti ini silahkan dibaca ya Saya bacakan sebentar Dikit Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta Jakarta Hari 17 17 Bulan 8 Tahun 05 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Perhatikan tahunnya 17 Bulan 8 Tahun 05 Ini tahun Jepang ya Tahun Jepang Ini tahun Jepang Yang dipakai tahun Jepang Nah kamu nanti bisa pada pertanyaan Pertanyaan kapan Ini kan berkait dengan waktu Bisa ditulis tahun Jepangnya dan tahun Indonesia Baik saya akan lanjutkan ke halaman 2 nya Nah ini nanti tolong kamu baca ya Baca semuanya disini Apa yang kamu ketahui tentang teks proklamasi tersebut Nah nanti kamu silahkan tuliskan tersebut Jadi nanti disini kamu Siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia Jadi kamu nanti tolong tuliskan Apa Arti proklamasi bagi bangsa Indonesia Maksudnya begini Bagaimana jika Indonesia tidak proklamasi Itu ya Kalau tidak proklamasi bagaimana Dan setelah proklamasi bagaimana Jadi nanti kamu bisa masukkan disini Diskusikan disini Setelah berdiskusi Siswa mampu melaporkan Mempresentasikan makna proklamasi Ini nanti kamu tidak usah presentasi Ini tidak usah Cukup ditulis di buku saja ya Jadi nanti kamu jawab ini Ini dijawab Ini dijawab ini ya Tolong dijawab Ini juga dijawab Ini dijawab Hal apa yang ingin kamu ketahui tentang proklamasi Ini kemudian ada teks di bawahnya Ini silahkan nanti dibaca Tekstnya Dibaca sampai selesai ya Ini nanti seperti dikatakan tadi Kamu harus mampu menjawab Pertanyaan apa itu proklamasi Siapa yang membaca proklamasi Kapan proklamasi dibaca Dimana proklamasi dibacakan Bagaimana Bagaimana proses pembacaan proklamasi Atau proses terjadinya proklamasi Ini harus dijawab Ini rangkaian pertanyaan nanti Yang akan masuk peta Peta pikiran Jadi nanti Itu ya Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya Nanti kalau masih bingung Video nya diulang lagi Nah kemudian ini peta pikirannya Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Yang kamu dapat dari teks Kamu juga dapat mencari jawabannya Kalau bingung itu Boleh dicari juga di google Nah Boleh Kamu cari disana di internet Boleh Internet Terkait apa Apa itu proklamasi Mengapa harus ada proklamasi Siapa yang membaca proklamasi Bagaimana terjadinya proklamasi Kapan proklamasi Terjadi Dimana proklamasi dibacakan Nah itu Nanti kamu baca dulu Pada halaman depannya ini Pada halaman 2 Nah kalau kamu tidak menemukan Disitu kamu dapat mencari di internet Gitu ya Paham ya Paham lah Nanti setelah ini ditulis 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 isinya Lalu nanti kamu yang ditulis disini Tolong dijadikan sebuah cerita Ditulis disini Nah Jadikan cerita baru Jadikan cerita baru Dengan bahasa Dengan bahasa kamu Ya Dengan bahasa kamu Dengan bahasamu sendiri Dengan bahasamu sendiri ya Dengan bahasamu sendiri Samu sendiri Silakan dengan bahasamu sendiri Ditulis disini ya Silakan ditulis Ceritanya Memuat tentang Apa Mengapa Siapa Bagaimana Kapan Dan dimana Saya lanjutkan pada halaman Keempat Halaman keempat Nah Ini masih Berbicara tentang Ini Menjelang proklamasi Kemerdekaan Perbedaan daerah Agama Suku bangsa Bukanlah penghalang Jadi disini Perbedaan Bukan penghalang Bukan penghalang apa Bukan penghalang untuk berkumpul Bukan penghalang untuk berkumpul Perbedaan Sempat terjadi Namun pada akhirnya Mereka Bersatu Jadi Perbedaan Bukanlah penghalang Untuk berkumpul Perbedaan memang pernah terjadi Tapi akhirnya mereka Bersatu Untuk Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Pada waktu itu Semangat persatuan Sangat menonjol Waktu itu Maksudnya adalah Waktu proklamasi Bangsa Indonesia Memiliki tekad yang kuat Tidak ada jalan yang lain Dalam Usaha Dalam usaha Memproklamasikan Kemerdekaan Kecuali menjalin Persatuan Dan kesatuan Hal ini Mencerminkan Kerukunan Dalam Perbedaan Jadi waktu proklamasi itu Ada kerukunan Dalam perbedaan Rukun antar siapa Antar orang yang Berbeda daerah Berbeda agama Berbeda suku Mereka rukun Rukun itu Akur Akur itu Tidak bertengkar Walaupun Mereka Asalnya Beda Satu dari Jawa Satu dari Sumatera Satu dari Kalimantan Satu dari tempat yang Lain Mereka Bersatu Walaupun Mereka Berbeda Agama Satu Islam Satu Kristen Satu Buddha Satu Hindu Satu Konghucu Mereka Bersatu Bersatu untuk apa? Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Tulislah Makna Proklamasi Makna itu Arti ya Tulislah Makna Proklamasi Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia Di kolom Berikut Nanti kamu Baca-baca Lagi Bacaan Sebelumnya Nanti Kalau kamu Tidak Tahu Kamu Bisa Cari Di Internet Jawabannya Maksudnya Nah Ini Ini Yang lain Ini silahkan Dibaca Makna Proklamasi Taukah Kamu Makna Makna Penting Menting Apa? Proklamasi Makna Penting Ini Saya hapus Dulu ini Saya tulis Dulu Supaya Saya garis-garis Yang penting Ini ya Makna Penting Proklamasi Bagi siapa? Bagi bangsa Indonesia Makna Penting Proklamasi Bagi Indonesia Eh Garisnya Salah ya Makna Penting Proklamasi Bagi Indonesia Apa saja? Nah Ini Pertama Puncak Perjuangan Kedua Pengakuan Dari Dunia Luar Bahwa Bangsa Indonesia Itu ada Ketiga Menaikan Martabat Bangsa Ini ada Tiga Makna Penting Nanti Penjelasannya Lebih Banyak Nanti Kamu Baca Ini Secara Detail Secara Hati-hati Dan Semuanya Dibaca Yang Ini Jangan Lompat Lompat Kemudian Selanjutnya Saya Lanjutkan Pada Halaman Selanjutnya Nah Disini Ada Makna Penting Lagi Perjuangan Sebagai Negara Baru Ini Nanti Dibaca Silahkan Nomor 5 Nomor 4 Dan 5 Nanti Selanjutnya Kamu Tuliskan Tiga Makna Penting Proklamasi Kemerdekaan Menurut Kamu Jadi Disini Kamu Tulis Tulis Selain Lima Yang Telah Disebutkan Lima Yang Telah Disebutkan Tadi Tadi Selanjutnya Kita Akan Masuk Pada Pelajaran Selanjutnya Taukah Kamu Diperlukan Kemampuan Untuk Melakukan Penyesuaian Diri Adaptasi Adaptasi Itu Penyesuaian Ketika Kita Ingin Menciptakan Kerukunan Dalam Perbedaan Jadi Butuh Penyesuaian Dan Adaptasi Disini Masihkah Kamu Ingat Pepatah Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Pepatah Itu Mempunyai Makna Apabila Kita Berada Di Tempat Yang Baru Kita Perlu Menyesuaikan Diri Dengan Keadaan Setempat Agar Kita Bisa Diterima Dan Hidup Berdampingan Dengan Dame Hal Ini Juga Berlaku Pada Tumbuhan Agar Keberlangsungan Hidupnya Terjamin Maka Tumbuhan Harus Mampu Melakukan Adaptasi Kondisi Lingkungannya Disini Ada Gambar Tratai Disini Ada Urean Tentang Tratai Jadi Disini Akan Membahas Adaptasi 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 Penyesuaian Diri Supaya Dapat Bertahan Hidup Yang Kita Bicarakan Pertama Adaptasi Teratai Nanti Silahkan Ini Dibaca Dibaca Dulu Tulisannya Jelek Saya Hapus Dibaca Dibaca Ini Dibaca Semuanya Ini adaptasi Teratai Cara Teratai Beradaptasi Saya Lanjutkan Tidak Baca Nanti Kamu Baca Saja Sendiri Ini Kemudian Selanjutnya Ini Juga Jenis Adaptasi Teratai Nah Disini Bagaimana Teratai Beradaptasi Dengan Lingkungan Nah Nanti Kamu Baca Ini Kamu Dan Kelompokmu Berpetualang Di lingkungan Sekolah Ini Tidak Perlu Dilakukan Ini Tidak Perlu Sekarang Ini Kamu Jawab Ini Saja Ya Apa Itu Adaptasi Teratai Jadi Kaitannya Dengan Adaptasi Adaptasi Apa Itu Adaptasi Adaptasi Teratai Apa Nanti Tolong Ditulis Disini Adaptasi Teratai Mengapa Teratai Harus Beradaptasi Nanti Ditulis Disini Siapa Saja Yang Siapa Siapa Ini Kita Ganti Siapanya Siapa Bagian Mana Bagian Mana Pada Bunga Teratai Yang Melakukan Adaptasi Bagian Mana Ini Contohnya Ini Daun Teratai Bundar Dan Lebar Itu Contohnya Bagian Bagaimana Cara 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 Teratai Beradaptasi Caranya Caranya Adalah Ini Ditulis Misalnya Kalau disini Hanya Ditulis Misalnya Daun Lebar Misal Kalau Daun Lebar Nah Disini Ditulis Keterangannya Daun Lebar Untuk Apa Akar Panjang Untuk Apa Kapan Teratai Melakukan Adaptasinya Ya Kapan Ini bisa Dicari Dimana Teratai Hidup Nah Gitu Ya Dimana Teratai Hidup Nanti Kalau Masih Bingung Videonya Silahkan Diulangi Nah Ini Telah Sampai Disini Kita Lihat Disini Tuliskan Laporan Berdasarkan Informasi Yang Kamu Tulis Dalam Peta Pikiran Jadi Peta Pikirannya Tadi Seperti Yang Proklamasi Nanti Kalau Sudah Diisi Kamu Tulis Jadi Tulis Tulis Lalu Jadikan Sebuah Cerita Baru Cerita Baru Cerita Dengan Dengan Bahasamu Sendiri Bahasamu Nanti Ditaruh Disini Ya Dah Ya Seperti Tumbuhan Manusia Memiliki Cara Berbeda Dalam Beradaptasi Perbedaan Ini Bukanlah Dipermasalahkan Namun Untuk Disyukuri Gitu Ya Apa Yang Kamu Pelajari Hari Ini Tidak Perlu Kita Tulis Hal Apa Yang Paling Menarik Ini Tidak Perlu Kita Tulis Yang Perlu Kamu Perhatikan Dan Isi Adalah Ini Bagaimana Tanaman Di Sekitar Beradaptasi Jadi Kamu Cari Tanaman Yang Ada Di Sekitar Kamu Bagaimana Cara Tanaman Tersebut Mempertahankan Diri Beradaptasi Adaptasi Adaptasi Adalah Tadi Sudah Dikatakan Cara Tumbuhan Tumbuhan Bertahan 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 Hidup Dengan Dengan Menyesuaikan Menyesuaikan Diri Dirinya Misal Misal Elang Elang itu Makanya Daging Makanya Paruhnya Begini Melengkung Karena Paruh Melengkung Ini Digunakan Untuk Mengait Atau Menyobek Daging Kalau Paruhnya Seperti Ini Dia Tidak Bisa Digunakan Untuk Memakan Daging Perubahan Paruh Elang Yang Melengkung Dan Tajam Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Penyesuaian Elang Supaya Dia Dapat Makan Tujuannya Makan Adalah Dia Bertahan Di Hidup Maksudnya Seperti Itu Ya Contoh Orang Hutan Bulunya Lebat Kenapa Dia Memiliki Bulu Yang Lebat Karena Dia Harus Bertahan Hidup Di Hutan 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 Itu Dingin Hutan Itu Dingin Dan Orang Hutan Tidak Bisa Membeli Baju Karena Orang Hutan Tidak Bisa Membeli Baju Maka Dia Menumbuhkan Bulunya Yang Lebat Untuk Menghangatkan Tubuhnya Supaya Dia Dapat Bertahan Hidup Di Hutan Itu Adalah Salah Satu Contoh Menyesuaikan Di Diri Supaya Dapat Bertahan Hidup Itu Namanya Adapt Tasi Nah Nanti Kamu Cari Tumbuhan Di Sekitarmu Lalu Tentukan Cara Tumbuhan Itu Beradaptasi Atau Cara Tumbuhan Itu Dapat Tetap Hidup Dengan Lingkungan Yang Ada Di Sekitarnya Saya Kira Pembelajaran Kali Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh